Intro Oke balik lagi sama Alvin Fajrin disini di channel Hex tentunya Dan malam ini waktunya kita buat buka email-email yang udah kalian kirimkan ke emailnya Hex lagi Yah baru kemarin aku bukain dan kali ini udah full lagi udah penuh lagi Ya by the way makasih buat kalian semua yang udah partisipasi udah kirim-kirim video-video atau foto-foto penampakan Dan ya itu bikin Hex jadi harus upload lebih rajin lagi Oh iya by the way aku agak kepikiran nih gimana kalau misalnya aku bikin live stream Bukain email-email kalian jadi bisa sekalian sejam gitu kan bukain email-email yang numpuk udah lama banget Karena jujur aja sebenernya masih banyak banget di bawah-bawah bahkan mungkin slide berikutnya-slide berikutnya ya Yang udah ngirimin foto-foto atau video-video penampakannya Kalau kalian misalnya setuju silahkan tulis di kolom komentar aja nanti aku jadwalin buat bikin live streamingnya Dan selain itu juga kalau misalnya kalian tertarik sama merchandise Hex yang paling baru yang ini Sampai jumpa di video selanjutnya Kalian bisa langsung aja klik link di description silahkan langsung belanja aja karena itu limited banget Dan stoknya tinggal dikit banget Jadi ya kalau kehabisan jangan tanya-tanya lagi ya nanti Karena setiap desain dari Hex itu cuma diproduksi sekali aja Gak mungkin diproduksi ulang Ya biar tetap limited aja biar tetap spesial So daripada kelamaan kita langsung aja mulai untuk buka email yang pertama Nah email yang pertama ini dikirim oleh Ziyo Penampakan pocong Selamat malam mas Selamat malam Saya Fauzi dari kota Jember Disini saya mau tau pendapat mas Alvin Ini penampakan pocong apa bukan ya mas Ceritanya gini Waktu itu tepat jam 10 malam Saya sedang buang air kecil di lahan kosong di belakang rumah tetangga saya Dan di lahan kosong itu ada sumur dan pohon pisang dan lain-lain Oke Fauzi ya ngapain kamu jam 10 malam Kencing di belakang rumah tetanggamu Itu itu tolong lah Apa gak ada kamar mandi atau gimana Ketika saya buang air kecil saya dilempar batu kecil dari arah pohon pisang itu Dan mendengar orang lagi menggeram Langsung saya kabur Keesokan harinya saya ngajak temen saya untuk coba uji nyali Suruh mereka fotoin daerah itu Siapa yang berani saya kasih rokok 1 pak surya 12 Maklum mas orang desa gak kuat beli rokok mahal By the way semua rokok mahal ya sekarang Akhirnya mereka mau dan hasilnya ini Apakah ini pocong yang kain kafanya berdarah atau ini apa mas? Terima kasih mas Oke sekarang kita coba buat buka fotonya Nah ini dia nih fotonya Putih panjang ke bawah Ada merah di bagian tengahnya Ini yang mungkin dia sebut Kayak darah ya Kalau kita imajinasikan ini adalah pocong Mungkin bagian ini adalah bagian ikatan di bagian pahanya Dan ini kakinya Ini bagian tangannya Terus ini kepalanya nih Oke mending aku download dulu aja Karena ini disini gak bisa di zoom lagi nih Download dulu aja kita masukin ke photoshop Nah ini dia fotonya Kita zoom dulu Bentar 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 Ini malah keliatan kayak kuntilanak cuy Iya kan Ini bagian bajunya nih Putih gitu Terus ini bagian rambutnya Oke Kalau misalnya ini adalah pocong Ini adalah kuntilanak Oke ya Ini udah kayak Mereka lagi ketemuan gitu di suatu tempat apa gimana Oh bentar Ini kayaknya ada satu lagi nih Ini cuy Ini kayak gendruo cuy Ya Ini di bagian ini adalah Badannya nih Terus ini mukanya nih putih nih Iya kan Ada pocong Ada kuntilanak Dua kuntilanaknya Ini sama ini Ini sama ini nih Dua Ini bajunya dan ini rambutnya Terus ini adalah gendruonya Oke Ini udah kayak gathering hantu gitu ya Di satu tempat sekali foto langsung dapet semua jenis hantu gitu Ya dari ini semua aku cuma bisa bilang Kayak yang kemarin aku bilang Ini adalah bentuk dari pareidolia Oke Kita mengasumsikan sebuah pola-pola menjadi suatu bentuk tertentu Sesuai dengan referensi kita Kalau misalnya kita melihat sesuatu yang panjang Yang tinggi gitu Berwarna putih Lurus dari bawah ke atas Ya kita akan mengasumsikan itu Sebagai pocong Sesuai dengan referensi kita Kalau kita lihat Ya yang semacam ini Ada jubah putihnya Terus rambut panjang Hitam kayak gini Ya Kalau referensi kita kuntilanak Otomatis kita akan mengasumsikan bahwa itu adalah kuntilanak Terus kalau misalnya kita lihat yang ini nih Hitam semua Terus mukanya putih kayak gini Kalau referensi kita itu tentang monyet atau lutung Ya kita akan menyebut itu lutung atau monyet Kalau referensi kita itu gendru Ya kita akan menyebut itu gendru Jadi ya sesuai dengan referensi kita Dan kesimpulannya Menurutku ini ya bentuk dari pareidolia aja Karena lihat aja nih Fotonya bener-bener resolusinya rendah banget Kayaknya ini brightnessnya dinaikin full Semuanya pecah Di bagian atasnya sini juga nih Ini pecah banget Bahkan kalau kalian teliti ya Bagian ini Yang ungu-ungu acak ini Ini juga kayak berbentuk wajah Ini bagian matanya Ini bagian matanya Dua ini Terus ini mulutnya Ada taringnya Ada jenggotnya Ada tanduknya Jadi ya pola acak pun bisa kita gambarkan di otak kita Seperti penampakan atau bentuk tertentu Itu dia Jadi ya kesimpulannya Kita jangan mudah ditipu oleh otak kita sendiri Kita harus tetap bisa rasional Tetap harus bisa berlogika Sebelum menyempulkan itu adalah suatu penampakan So buat aku Pendapatku Ya ini bukan penampakan Ini karena gambarnya pecah aja Tapi kalau misalnya ini beneran penampakan ya Ya sorry buat para hantu yang ada disini Karena vote nya terlalu pecah Dan kita gak bisa buat mainin terlalu jauh Oke Misalnya naik turunin brightnessnya Atau kita zoom lebih deket lagi Dan sebagainya Nah itu dia menurutku Gimana menurut kalian silahkan langsung tulis aja di kolom komentar Tapi by the way Makasih buat Fauzia yang udah kirim-kirim fotonya ini So kita lanjut aja ke email yang berikutnya Email yang berikutnya Dikirim oleh Thomas Nugroho Suara ketawa pada CCTV Oke ini kayaknya menarik ya Assalamualaikum Mas Fin Saya Thomas di Batang Disini saya mau berbagi video hasil CCTV rumah sahabat saya Baru-baru ini kejadiannya pada malam Jumat jam setengah satu malam Pas kami lagi nongkrong di tempat makan Di tengah candaan Ia ngasih tau bahwa di rumah baru aja pasang CCTV Dipamerin lah ke saya CCTV barunya Yang dikontrol jarak jauh melalui smartphone Lagi seru-seruan geser-geser arah kamera Saya ngeh seperti ada suara Awalnya sahabat saya gak notice Karena setelah suara tersebut terdengar Disambung suara anjing tetangga Jadi sahabat saya ini taunya suara anjing Tanpa debat panjang Saya minta untuk diputar ulang video CCTV nya Dan berulang-ulang diputar Suasana canda berubah jadi saling diam Ngeyakinin satu sama lain Menurut Mas Fin suara apa itu? Terima kasih sudah membacanya Mas Semoga sehat terus makin sukses Amin Makasih Oh iya suara tersebut ada di satu menit pertama Oke kita langsung aja Cek kira-kira suara kayak apa nih Yang kerekam di CCTV nya Mereka Terima kasih. Terima kasih. Beneran kayak ada suara ketawa yang itu kedengeran deket banget sama CCTV-nya. Kalau kalian tadi bener-bener dengerin ya, suara anjingnya itu bener-bener kerasa jauh dari CCTV-nya. Tapi kalau suara ketawanya itu bener-bener kayak deket banget gitu sama CCTV-nya. Kita coba dengerin sekali lagi ya. Dan kali ini aku coba pake headphone. Kalian juga silahkan kalau mau dengerin pake headset kalian. Naikin dulu volumenya biar lebih jelas. Kita play. Oke, entah kenapa di bagian ini pun suaranya tuh kayak bukan suara gonggongan anjing. Tapi kayak suara bisik-bisik gitu loh. Tapi suaranya gede gitu. Terus pecah banget. Nah, itu loh. Kayak ada kata-katanya gitu. Nah, itu baru suara anjing tuh. Nah, ini suara anjing. Di bagian ini juga aneh. Suaranya itu bener-bener... Nih, kalian bisa lihat wave-nya ya. Ini suaranya ada, terus hilang. Ada lagi, hilang lagi. Ada lagi, terus hilang. Di sini, sunyi banget nih suaranya. Tuh, sama sekali gak ada suara ambience bahkan. Nah, di sini baru muncul lagi. Itu serem sih. Itu serem sih. Itu aneh gak sih? Bentar, bentar. Ini kayak... Apa ya? Ada suara... Yang... Kesannya tuh... Kayak megema gitu. Jadi ketawanya tuh gak solid. Jadi kayak... Terus belakangnya ada... Terus belakangnya ada... Terus belakangnya ada... Ngebayang gitu loh suaranya. Ada gemanya gitu loh. Nah. Nah. Suaranya gema gitu loh. Ada delay-delaynya. Kayak... Suara film-film horror zaman dulu. Kalau kalian pernah dengerin suara ketawanya Susana yang waktu jadi kuntilanak. Itu suaranya pake efek-efek delay reverb kayak gini. Yang ada gema-gemanya gitu. Tapi anehnya suaranya kepotong. Bener-bener kepotong. Kalian bisa lihat wave-nya. Ini adalah wave bagian ketawanya. Ini bener-bener disini. Kepotong. Nah. Nah. Baru suara ambience dan suara anjing-anjingnya. Anjingnya pun itu ngegonggongnya lebih... Lebih kenceng lagi setelah ada suara ketawa ini gitu. Ini aneh banget sih. Itu suara apa cuy? Coba kita dengerin sekali lagi ya. Dan di bagian ini kameranya juga digerakin. Dia pengen lihat di area CCTV itu ada orang atau sesuatu apa enggak. Tuh. Gak ada orang. Ya kan. Biar cek. Gak ada orang. Nah. Bagian ini juga aneh nih. Nah. Di bagian ini anehnya adalah. Gak ada suara kerekam lagi. Sama sekali. Bener-bener gak. Gak ada sama sekali. Ini kepotong nih. Sudah. Terus suara gak ada sama sekali. Gak kerekod. Gak ada wave disini. Padahal kameranya masih ngerekam. Nah. Dia masih gerak juga. Tapi suaranya gak ada sama sekali. Ini entah renderannya atau apanya nih. Gak tahu nih. Oke. Ini menarik banget sih. Ini menarik banget. Kalian bisa lihat wave-nya ya. Ini audionya. Di bagian ketawa ini. Ini wave-nya gede banget. Dibanding yang lain. Terus. Lucunya lagi. Dibagian depan ini. Ini kan kayak. Tadi ada suara ilang. Suara ilang gitu kan ya. Nah. Disini juga ada suara anjing. Cuman. Dibagian ini suara anjing bener-bener. Apa ya. Intens banget gitu. Anjingnya gonggongnya tuh. Kayak gonggongin orang. Yang dia gak kenal. Jadi. Ya. Kalian pasti tau lah ya. Anjing yang gonggongin orang. Yang galak banget gitu. Setelah suara ketawa ini. Anjingnya gonggong. Lebih keras lagi. Dan lebih intens lagi. Itu aneh juga. Tuh. 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 Kalau kalian. Nah tuh. Nah. Kalau kalian bener-bener dengerin ya. Suara anjingnya tuh. Kerasa jauh banget cuy. Tapi. Suara ketawanya tuh. Bener-bener deket banget gitu. Sama CCTV. Oke. Gila. Wuh. Tadi aku merinding gak selesai-selesai ini. Masih. Masih merinding banget. Suaranya serem banget. Ini suaranya serem banget sih. Gini. Kalau ini emang nyata. Ini emang bener. Ini beneran serem banget. Oke. Tapi kalau ini buatan. Yang bikin keren banget. Karena kepikiran aja gitu. Buat bikin video kayak gini. Tapi. Kayaknya enggak lah ya. Kalau bikinan lah ya. Ini menarik sih. Bentar. Ini tanggal berapa? Tanggal 01.08. Berarti hari. Jumat. Oke. Sama. Sama persis. Sama yang dia omongin. Sama si Thomas Nugroho ini. Sama persis. Dia bilang hari Jumat. Dan di tanggalannya pun juga hari Jumat. Dari situ mungkin ya. Bisa dipercaya. Kalau video ini. Real. Terus. Untuk. Itu suara apa. Aku enggak tau ya. Aku enggak tau. Yang pasti itu suara serem banget. Oke. Cukup bikin teror nih malam ini nih. Ini aku syuting jam 3 pagi lagi. Di studio yang gelap. Dan aku sendirian disini. Dengar suara kayak gini tuh. Bikin enggak tenang. Oke lah. Makasih banget buat Thomas Nugroho. Ini serem banget. Disini kayaknya aku enggak bisa terlalu banyak komentar. Aku cuma bisa bilang. Ini videonya serem banget. Gitu aja. Dan suaranya serem banget juga. Oke. Kayaknya itu aja menurutku ya. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. So kita lanjut aja ke email yang berikutnya. Berikutnya. Dari Sun X Sun. Suara hewankah atau? Tanda tanya. Ya. Hey Mas Fin. Saya Alvin Sanjay ya. Dari Purwakarta. Oke. Hey Alvin. Dan hey Purwakarta. Nama kita sama. By the way. Saya juga punya Youtube. By the way. Nama Youtube saya Sun X Sun. Kalau kalian penasaran langsung aja search. Langsung aja kali ya. Ini terjadi saat hari Senin malam kemarin tepat jam 00.00 sampai 01.00. Mungkin. Kejadiannya saat saya lagi edit video buat Youtube saya. Suara ini kedengeran walau saya lagi pake headphone. Saya pikir mungkin suara kucing awalnya saat saya pake headphone. Tapi kok lama kelamaan makin aneh. Sampai saya lepas headphone ternyata bukan suara kucing. Otomatis saya rekam dong. Ya Youtuber banget gitu kan. Setelah itu saya coba cek suaranya keluar karena takutnya ada orang jahat. Saya cek keluar sama nyokap saya sambil bawa linggis buat jaga-jaga. Oh iya di belakang rumah saya itu TPU. Dan suaranya ini persis di belakang rumah saya. Berarti di deket TPU itu. Saya gak tau ada hewan yang suaranya kayak gini atau enggak. Langsung aja saya mau minta pendapatnya Mas Fin. Ini menurut Mas Fin suara apa? Sampai saya bangunin nyokap saya loh. Langsung aja saya sertakan videonya sedikit suaranya persis kayak suara babi sama angsa. Ada juga kayak suara orang kesakitan. Video yang terakhir itu video saat saya cek keluar. Makasih sebelumnya Mas Fin. Salam dari Purwakarta. Oke kita coba tonton ketiga video yang udah dikirim sama si Alvin Sanjaya ini kayak gimana. Suara ini di samping kuburan. Ini bukan suara kucing atau bukan suara. Enggak tau kerekam atau enggak. Anjing sih nih. Masih ada? Pipir mah. Pipir. Nah itu tadi adalah video dari Alvin Sanjaya. Ya samar-samar kedengeran kayak suara A A gitu. Dan di video yang pertama sama yang kedua itu suaranya kedengeran beda banget. Yang pertama itu agak gede suaranya. Agak ngebas gitu. Terus yang kedua itu suaranya kayak nyempreng gitu. Malah lebih mirip kayak kucing. Tapi anehnya di video pertama itu dengan nada yang sama tapi suaranya beda. Mungkin ini yang dimaksud sama si Alvin Sanjaya ini ya. Yang dimana tadinya dia ngira kalau itu suara kucing tapi kok lama-kelamaan berubah gitu. Nah ini ternyata ada perbedaannya antara video pertama sama video kedua. Suaranya kedengeran beda tapi dengan nada yang sama gitu. Coba sekarang kita lebih peliti lagi. Aku naikin nih volumenya dan kita dengerin di bagian-bagian yang kedengeran jelas suaranya. Tuh suaranya kayak gitu tuh. Itu suara apa ya? Lebih ngebas gitu suaranya. Mungkin kalau suaranya nyempreng akan lebih mirip kayak kucing. Tapi ini gak nyempreng cuy. Tuh. Nah Bentar-bentar aku penasaran banget sih. Ini aku mau gedein banget volumenya. Nah Itu suara apa sih? Itu aneh banget sih. Itu aneh banget sih. Bentar ini kayak suara Kayak suara siri ya. Kalau siri keluar tuh suaranya kayak gini. Gitu. Oke. Kita sekarang dengerin di video yang kedua. Nah Suaranya beda di video yang kedua. Nah Suaranya lebih kayak Kucing. Kayak kucing suaranya. Masih ada. Masih ada. Di pipir. Pipir mah. Di pipir. Kalau di video yang kedua aku akan bilang itu kucing cuy. Tapi di video yang pertama tadi aku gak tau itu suara apa. Tapi masalahnya ini kayak Au. Gitu. Di dua videonya itu suaranya kayak gitu. Nadanya kayak gitu. Cuman suaranya beda. Sama Au. Gitu. Cuman suaranya beda. Gimana dong? Oke. Untuk video yang kedua kayaknya Menurutku aku akan bilang kucing sih. Tapi aneh di video yang pertama. Karena suaranya jauh berbeda dengan Kucing. Tapi kalau misalnya itu Terjadi sama aku Malem-malem Aku denger suara yang berubah-ubah kayak gitu Juga aku bakal bingung sih Itu suara apa sebenernya. Dan Di video ketiga Si Alvin ini Coba buat ngecek gitu kan Dia keluar Cek Dan ternyata Emang gak ada apa-apa Itu aneh sih Ini pengalaman yang menarik Dari si Alvin ya Dan Aku bisa bilang kayaknya Dia gak bohong Karena kalian juga pasti Tadi bisa denger Ada suara ibunya disitu Dan Dia keliatan Bingung Jadi Kayaknya ibunya juga bingung Itu suara apa sebenernya Waktu dicek Ternyata gak ada Apa-apa gitu kan Apalagi Belakang rumahnya TPU lagi kan Oke Menurutku ini adalah pengalaman yang cukup menarik Dari si Alvin ya Walaupun aku sebenernya gak tau Itu suara apa Tapi di video kedua Itu bener-bener suaranya Kedengeran kayak Kucing Bener-bener kucing Cuman di video yang pertama Aku gak tau Itu suara apa Gimana menurut kalian Apakah mungkin kalian punya referensi Tentang suara seperti ini Atau mungkin kalian tau itu suara apa Silahkan tulis di kolom komentar Kalau misalnya Kalian merasa bahwa Itu emang suara yang aneh Atau Itu memang suara dari Makhluk-makluk Semacamnya gitu kan Silahkan tulis aja di kolom komentar Aku tertarik buat bacainnya Siapa tau ada yang Berteori gitu kan Oke kayaknya itu aja komentarku Terima kasih buat Alvin Sanjay ya Kita langsung aja lanjut ke Email yang Berikutnya Berikutnya Email dari Ari Horek Oke Tuyul ya Bukan Ini berasa kayak Aku ditanyain nih Tuyul ya Bukan Oke Saya nemu di tiktok Bang Alvin Tolong penjelasannya Kita tonton dulu aja Videonya Kayak gimana Guys mau nanya Menurut kalian Ini sebenernya apa ya Sekitar jam Limaan gitu Di depan rumah aku Kayak Anak kecil lagi Mondar-mandir gitu Ketangkap CCTV Nah itu tadi Videonya Terlihat seperti Ada Bayangan putih Transparan Ya Dengan Ukuran yang kecil Mondar-mandir Di depan rumah Dan kerekam Oleh CCTV Oke Ini Cukup menarik Cukup menarik Kita tonton sekali lagi ya Kita coba Telah lagi Tuh Putih Mondar-mandir nih Di bagian sini Dan Ini solid banget cuy Maksudnya Dia putihnya tuh Pekat Terus Bener-bener ngebentuk gitu Bahkan Kayaknya Di bagian kepalanya Itu Bulet nih Bulet-bulet nih Bagian kepalanya Terus Ini bagian badannya nih Dia mondar-mandir Mondar-mandir Tuh Ini putihnya solid banget loh cuy Putihnya solid banget Bentar Kok Lebih kayak Casper ya cuy Nih 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 Di bagian akhir Nah itu dia Kok kayak Casper ya Jadi kepalanya botak Lebih gede dari badannya Terus badannya Itu gak ada kakinya Jadi cuman kayak Set Gitu doang Kayak Casper ya Dan Ini katanya Itu Tuyul Itu tuyul katanya By the way Aku gak tau ya Tuyul tuh sebenernya Bentuknya kayak gimana Apakah emang kayak gini Gitu Ataukah emang tuyul itu Botak Ataukah Emang tuyul itu Sekecil itu Aku gak tau sih Karena Aku pernah nemuin video Yang dimana Dia bilang itu tuyul Itu sekecil ini Bener-bener sekecil ini Terus Ada juga yang Dimasukin ke botol Aqua Satu setengah liter Dan gedenya itu Seginian gitu Dan ini kayaknya Agak lebih gede lagi Apakah tuyul itu Ada ukuran-ukurannya Aku juga gak tau sih Oke Sekarang kita coba Telah Lebih serius lagi Yang pertama Menurutku Ini emang Video CCTV Dilihat dari Bagian bawahnya sini Dilihat dari bagian bawahnya sini Detiknya ini jalan terus Terus Ininya juga Gerak Dan disini Itu ada Menitnya Dan tanggal 12 Bulan Januari ini Ini ada tulisan Cam Kayaknya ini beneran CCTV Yang pertama itu ya Yang kedua Dilihat dari objek ini Kayaknya itu Bukan editan Cuman pergerakannya Emang aneh cuy Beneran kayak Casper loh Pergerakannya Tuh 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 Pergerakannya aneh banget sih Itu Ini beneran kayak Anak kecil Kepalanya botak Gede banget Tapi kepalanya Terus dia lari-lari Di depan rumah Oke Entah kenapa kok Tiba-tiba lama-lama Jadi Serem juga ya Ini lama-lama Serem juga nih ternyata ya Aku liatin terus Oke Ini serem sih Ini menurutku serem sih Jujur Untuk video-video kayak gini Yang misal bayangan hitam doang Atau mungkin bayangan asap putih doang Gitu-gitu Justru menurutku itu serem Karena kita gak tau sebenernya itu apa Jadi Menurutku Yang serem adalah ketika kita itu Gak tau itu apa Tapi kalau misalnya video-video penampakan Yang Utuh gitu kan Kuntilanak utuh gitu Atau Pocong utuh gitu Justru menurutku Gak serem Karena kita udah tau bentuknya kayak gimana Dan yaudah aja Pocongnya cuman berdiri doang Kuntilanak ya Cuman duduk-duduk doang Gitu-gitu doang gitu kan Tapi kalau misalnya kayak gini ini Yang putih Bergerak-gerak Atau Bayangan hitam Yang kayak seakan jalan Karena kita gak tau itu apa Jadi Serem Ini menurutku serem Apalagi Kalau ini adalah CCTV rumahku Dan ngerekam semacam ini Gitu Oke Ini merarik banget Ini merarik banget Menurutku Ini bukan editan Dan Kayaknya Kayaknya Ini Bukan rekayasa juga Kayaknya ya Eh Jadi bisa dibilang Mungkin Ini emang video Penampakan beneran Tapi aku gak tau ya Pastinya seperti apa Cuman Aku Bisa percaya Kalau ini adalah penampakan beneran Tapi kenapa ada Lanjut part 2 gak ya Kenapa ada kayak gininya Kayak marketing banget gitu Atau ini marketing Gak tau juga Gak tau juga Itu menurutku Gimana menurut kalian Silahkan langsung tulis aja Di kolom komentar Dan gimana Kalau misalnya CCTV rumah kalian Gak sengaja Ngerekam suara ketawa yang tadi Dan Penampakan semacam ini Ya udah pasti Kalian langsung kirim ke Hex ya Oke Kayaknya itu dulu aja Email-email yang bisa kita buka Untuk malam ini Next Nanti Kita akan buka Lebih banyak lagi Ya Kalau misalnya kalian mau Kita akan live streaming Oke Jadi silahkan langsung Comment aja di bawah Kalau misalnya kalian suka Dan like Video ini Jangan lupa Yang terakhir Bye It's behind you Now